Halo Sobat Diesel, jumpa kembali di channel Bang Uar Kali ini Bang Uar kedatangan mesin diesel lagi ya Berbahan bakar bensin ya atau pertalit Nah, kali ini saya akan coba bagikan bagaimana cara untuk melakukan penyetelan gubernur atau setelan otomatis pada mesin bensin ini Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita itu harus melakukan penyetelan ulang pada setelan gubernur atau otomatis pada mesin bensin ini Salah satunya ialah suara gas pada mesin ini tidak normal Artinya dia saat kita gas tinggi, dia akan terasa goyang ya teman-teman Dia akan main seperti ini ya Nah, seperti ini dia Saat kita gas pertengahan, dia akan goyang dia Oke, kemudian waktu kita turunkan langsamnya atau kita ingin kembalikan posisi normal dia Ini gasnya tidak akan langsung ke belakang ya Ini dia tidak akan langsung mundur ke belakang Dia akan bergoyang juga ya teman-teman Artinya dia tidak akan langsam Dan kalaupun langsam dia ini akan mati ya Saat kita longgarkan gasnya ini, dia akan mati ya teman-teman Oke, mungkin itu salah satu cirinya ya Kemudian ciri yang paling mendasar untuk mengetahui setelan otomatis ini sudah lari Ialah bisa melihat dari gasnya ini sendiri teman-teman Oke, disini saya akan coba tunjukkan ya Oke, jadi ini akan saya coba beritahu buat kalian sebuah ya Nah, disini gasnya posisinya lagi di op ya Artinya ini posisi langsam ya teman-teman ya Kemudian saat kita tekan ya, saat kita gas Saat kita gas seperti ini Nah, ini langsung dia kena ya teman-teman ya Ini langsung kena besinya kesini ya Artinya tidak ada tegangan sedikit pun disini ya Jadi dia harus memiliki jarak atau spasi sedikit ya teman-teman Di antara besi penahan gas ini dan tiang gas ini ya Nah, dia akan seperti ini Jadi untuk lebih jelasnya maka kita akan coba saja buka dulu tangkinya Biar kalian tahu cara penyetelannya seperti apa ya Ini akan saya buka dulu tangkinya Oke, disini sudah saya buka tangkinya ya Agar lebih jelas lagi cara penyetelannya seperti apa Oke, yang pertama kita buka dulu ini ya penahannya ini ya Nah, ini disini ada penahannya ini disini Tidak perlu sampai membuka habis murnya Kita harus longgarkan saja dia seperti ini teman-teman ya Kemudian ini kita pegang ke belakang ya Ini kita pegang ke belakang artinya ini posisinya harus posisi langsam ini ya teman-teman ya Oke Nah, jika sudah Oke, jika sudah kalian lihat disini ada tiang gubernur ini Tiang as gubernur ini ya Nah, ini kita putar ke arah jarum jam ini teman-teman ya Nah, ini kita putar kandas Nah, ini sudah bergerak ya Walaupun sedikit tapi sudah bergerak ya Oke Nah, jika sudah Ini langsung kita kunci ya Tapi tidak terlalu mengunci dengan kuat ya Artinya hanya untuk agar jangan lari setelannya ya Nah, oke Jika sudah seperti ini Tapi jangan terlalu kencang mengunci-nya ya Oke Jika sudah seperti ini Maka ini Kalian lihat dari setelan ini ya Ke setelan depan kita ya Oke, jadi disini kalian harus perhatikan dulu nanti disini ya Di bagian ini harus kalian perhatikan dulu ya Ini saya akan coba tekan Ini saya akan coba tekan Oke Nah, lihat Ini jaraknya tidak terlalu kandas ya Ini ada spasi sedikit ini teman-teman ya Disini Oke, setelah itu langsung kita kunci di bagian belakangnya ya Nah, ini posisi tangan saya sedang mengunci setelan ya teman-teman Ini disini saya tahan lagi Kemudian ini langsung kita kunci Seperti biasa ya Kita kunci kuat ya Oke Nah, jika sudah seperti ini Kita akan coba cek di bagian depan lagi teman-teman Sekarang kita kembali ke bagian depan ya Nah, ini akan saya coba perlihatkan bagaimana hasil setelannya Ini kalian coba lihat sendiri ya teman-teman Oke, ini saya akan coba putar Ini saya akan coba tekan gasnya Nah, bisa diperhatikan disini ada Ada spasi ya Nah, tidak kandas seperti yang tadi yang sebelumnya ya Nah, disini ada sedikit spasi Kemudian ada tekanan sedikit ya teman-teman ya Ada tekanan disini ya Nah, ini kita sudah menemui titik gubernurnya ini Jadi saat mesin menggas nanti itu gubernurnya akan membuka dan mendorong Gas ini akan kembali ke posisi asalnya ya teman-teman ya Dia akan membuka kupu-kupu gubernur itu Dia akan langsung mendorong ke belakang kembali ya teman-teman Jadi saat gas langsam pun dia akan kembali ke posisinya seperti biasa Nah, kemudian juga saat kita gas sedang Dia akan berada di posisi stabil ya Dia tidak akan seperti ini goyangnya Dia akan tetap seperti ini dia Jika setelan gubernurnya sudah seperti ini ya teman-teman Kemudian bisa juga faktor dari mengayun-ngayun ini Atau suaranya ngombak ya Itu bisa jadi juga karena bagian kabelatornya ini Ada di bagian ini dia kotor Tapi untuk bagian langsamnya dia pasti akan kembali lagi seperti biasanya Karena setelan otomatisnya ini atau setelan gubernurnya ini sudah tepat Jadi walaupun dia ngombak dia Waktu kita langsamkan kembali Dia akan kembali ke posisi normalnya ya Berbeda jika setelan otomatisnya sudah lari Saat kita mundurkan gasnya ke belakang Dia tidak akan langsung normal lagi dia Dia tetap akan tinggi gasnya Kemudian dia akan ngayun-ngayun ya teman-teman Oke mungkin ini dulu yang bisa saya berikan buat kalian Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian Untuk servis mesin bensin tipis seperti ini Terima kasih telah menonton!